Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Seakan tak ada habisnya, situasi antara Indonesia dan Bahrain kembali memanas setelah Bahrain dilaporkan menolak bermain di Gelora Bung Karno. Asosiasi sepak bola Bahrain menolak timnas mereka bermain di GBK padalah kedua kontra Indonesia. Dengan alasan keselamatan. Sikap konyol Bahrain itu tentu saja menimbulkan banyak kecurigaan. Ini mengingatkan kita pada insiden kontroversial agak sebelumnya yang terjadi pada Kamis 10 Oktober yang menuai banyak kecaman. Karena dugaan manipulasi yang dilakukan Wasid Ahmed Alkaf dengan waktu tambahannya. Keputusan aneh Alkaf pada akhirnya berhasil memupus kemenangan Indonesia sekaligus memancing murka netizen. Tepat setelah pertandingan berakhir, akun media sosial BFA, timnas Bahrain, serta para pemainnya menjadi sasaran dari kemarahan mereka. Netizen beramai-ramai mengomentari akun-akun tersebut dengan ujaran kebencian dan ancaman. Tak sedikit bahkan sampai melakukan percobaan peretasan. Hasil dari tindakan tersebut Bahrain jadi ketakutan dan enggan bermain di GBK. Namun apakah ini hanya gedok bagi rencana licik Bahrain untuk mengulang kecurangan mereka? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers pastikan dulu untuk menekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Usai lagu kontroversial Bahrain melawan Indonesia yang berakhir imbar, banyak dari kalangan fans Indonesia yang merasa marah dan tidak terima. Mereka merasa dicurangi oleh sang wasit lantaran memberikan waktu tambahan yang tidak sesuai dengan ofisial. Meskipun PAS SC telah melaporkan kejadian tersebut, para supporter yang telanjur murga tidak dapat membendung emosinya. Media sosial Bahrain saat itu tengah meriakan hasil imbang tersebut pun akhirnya menjadi sasaran empuk bagi mereka. Tak butuh waktu lama, kolom komentar Bahrain FA dalam waktu satu malam langsung dipenuhi dengan ancaman dan ujaran kebencian dari para pendukung Garuda. Para supporter yang marah menuding Bahrain bermain curang dan bersekongkol dengan wasit. Mereka bahkan sempat mengubah beberapa lokasi Bahrain yang ada di Google Maps dengan tulisan AFC Mafia. Bahrain yang mengira teror tersebut akan sekiranya berlalu tidak menanggapi dengan serius. Dan merupanya aksi netizen malah justru menjadi semakin parah. Serangan cyber mulai berdatangan dari beberapa sisi dengan tujuan melumpuhkan media Bahrain. Pada awalnya, pihak Bahrain hanya memberikan pernyataan kecewa terhadap aksi tersebut. Tapi karena saking banyaknya teror yang mereka terima, Federasi Sepak Bola Bahrain akhirnya membuat pernyataan lagi baru-baru ini. Dalam menggahannya pada 16 Oktober 2024, Bahrain meminta agar pertandingan leg kedua kontra Indonesia nanti tak jadi digelar di Jakarta. Bahrain merasa keselamatan pemain mereka akan terencang jika lega tersebut tetap digelar sesuai peraturan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan serangkaian ujaran kebencian dan cyber bullying yang telah mereka terima. BFA mengklaim sampai saat ini sudah menerima ribuan ancaman kekerasan di media sosial kepada federasi, pemain, dan orang-orang yang terlibat di dalam tim. Tidak sampai di situ saja, mereka juga bahkan mendapat percobaan peretasan sampai ancaman pepunuhan. Tidak seri oleh hal itulah, Federasi Sepak Bola Bahrain akhirnya mempertimbangkan ulang tentang resiko kedatangan mereka ke Indonesia. Bahrain bahkan tak ragu-ragu untuk meminta bantuan dari FIFA dan AFJ demi merealisasikan keputusannya itu. Asosiasi akan mengirimkan permohonan untuk memindahkan pertandingannya dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional. Karena ini adalah prioritas kami. Terutama karena FIFA dan AFJ sangat memperhatikan keselamatan dari tim-tim yang berpartisipasi di dalam kompetisi-kompetisi mereka. Tulis BFA dalam postingan Instagramnya. Kelakuan Bahrain yang meminta agar venue langga melawan tim nas Indonesia diganti tentu saja memancing reaksi dari PSSI. Tambah kalah PSSI juga mengirim surat balik kepada AFJ mengenai hal tersebut. Dalam surat tersebut, PSSI meminta supaya laga selanjutnya tetap fair, maka harus dilaksanakan di GBK. PSSI juga berjanji kepada AFJ akan menjamin keamanan squad Bahrain sesampainya mereka di Indonesia. Surat laporan tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh Arya Sinulingga, selaku anggota komite eksklusif PSSI. Kita akan buat surat ke AFJ yang menyatakan supaya pertandingan fair. Maka tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita, seperti Bahrain. Ujar Arya Sinulingga dikutip dari Antara News. Menurut Arya, Bahrain harus mau datang ke Indonesia demi pertandingan tersebut. Dirinya merasa tak adil jika laga kedua nanti yang harusnya digelar di GBK, dipindah ke tempat netral. Mengingat, pada laga sebelumnya saja, STH dan anak kasusnya rela terbang jauh untuk sampai ke negeri Mutiara Teluk Persia. Selain itu, Arya juga menegaskan kepada pihak Bahrain supaya tidak perlu takut untuk bertandang ke Indonesia. Menurutnya, warga Indonesia adalah orang-orang yang ramah dan menjunjung tinggi kesopanan terhadap orang lain. Mengenai interaksi di media sosial, Arya menyadari bahwa netizen Indonesia memang seringkali aktif berkomentar. Meskipun terkadang komentar tersebut bisa ramai, ia tetap percaya masyarakat Indonesia sebenarnya adalah orang-orang yang baik dan ramah. PSSI berupaya untuk menciptakan pengalaman positif bagi semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Jika Bahrain tetap tidak mau datang ke Indonesia meskipun sudah dijamin keselamatannya oleh PSSI, bukan tidak mungkin mereka justru akan berhadapan dengan sanksi. Konfederasi Sepak Pola Asia alias AFC bisa mengambil langkah tegas kepada Bahrain seperti yang mereka lakukan kepada klub India, mohon bagan. Dilansir dari Ocasein, AFC langsung mendepak klub asal India itu setelah mereka menolak bermain di Iran. Sebelumnya, mohon bagan dijadwalkan untuk bertandang ke markas klub Iran Traktor SC. Dilanjutan match day kedua grup AAFJ Champions League 2 2024-2025 pada Kamis 3 Oktober 2024. Ketakutan klub asal India itu disebabkan karena serangan Iran ke Israel pada 2 Oktober 2024. Mohon bagan takut Israel akan membalas serangan Iran saat mereka bermain di sana. AFC yang tidak peduli dengan alasan mohon bagan langsung menceret nama tim asal India itu dari AFC Champions League 2. Mohon bagan dianggap mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan mohon bagan dianggap batal demi hukum. Untuk menghindari kesalahan, semua poin dan gol yang telah dicetak mohon bagan dihapuskan. Tegas AFC pada awal pekan lalu. Berkaca dari mohon bagan AFC bisa saja mendiskualifikasi tim Nas Bahrain jika mereka tetap menolak datang ke Indonesia. Tidak hanya AFC, Bahrain bahkan mungkin berhadapan dengan FIFA jika mereka tetap bersikukuh berdasarkan peraturan FIFA. Tim yang berpartisipasi dalam turnamen atau pertandingan resmi wajib mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Jika sebuah tim menolak untuk bertanding tanpa alasan yang sah, mereka bisa dikenai sanksi oleh FIFA yang bisa berupa denda, diskualifikasi dari turnamen, atau sanksi lain yang lebih berat tergantung pada tingkat pelanggarannya. Terlepas dari senangan kontroversi Bahrain, sikap retizen Indonesia kali ini sudah berlebihan dan patut disayangkan. Menebar cacian dan hinaan di media sosial lawan tentu bukan merupakan identitas asli bangsa kita. Bukannya menyelesaikan masalah menebarkan ujaran kebencian, justru hanya akan memperburuk citra Indonesia di kancah internasional. Serangkaian ancaman kekerasan kepada Bahrain juga merupakan bentuk penyampaian kekecewaan yang kurang bijak. Pasalnya jika hal ini benar-benar dilakukan, bukan tidak mungkin sanksi FIFA justru akan berbalik menyerang kita. Jika terjadi kerusuhan di GBK pada pertandingan mendatang, sanksi FIFA berupa denda, pengurangan poin, bahkan diskualifikasi mungkin akan menimpa Indonesia. FIFA sangat serius dalam menjaga integritas pertandingan dan memastikan keamanan pemain serta penggemar. Anggota Komite Eksklusif atau EXCO PSSI, Arya Sinulinga, juga ikut menyayangkan aksi netizen kali ini. Arya berharap adanya pelatihan dapat membuat sosial media di Indonesia, khususnya tentang sepak bola semakin baik dengan isi yang konstruktif. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di tanah air, agar menggunakan media sosial secara bijaksana dengan menghindari hal-hal yang citra sepak bola Indonesia. Nah, Football Lovers, demikianlah ulasan singkat mengenai penolakan Bahrain untuk bermain di Indonesia. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah keputusan Bahrain kali ini hanya akal-akalan mereka saja atau tidak? Komen di bawah ya! Komen di bawah ya!